Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nandanihlah Rahmadani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 4D Hakultas Usuluddin Adab dan Da'wah Win Syed Ali Rahmatullah Tulu Ngagung Disini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai landasan teori belajar Landasan teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa Selanjutnya, pengertian belajar Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari Nah, belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan Dalam proses belajar, perlu diketahui beberapa teori yang mampu memberikan arahan maupun pedoman agar tercipta proses belajar yang baik dan benar diantaranya yaitu yang pertama teori behavioristik kemudian yang kedua teori kognitivistik yang ketiga teori konstruktivistik kemudian yang keempat yaitu teori humanistik teori yang pertama yaitu teori behavioristik teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku menurut aliran ini tingkah laku dalam belajar akan berubah jika ada stimulus dan respon stimulus dapat berupa perilaku yang diberikan kepada siswa sedangkan respon berupa perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa teori yang kedua yaitu teori kognitivistik teori ini beranggapan bahwa kesuksesan sebuah pembelajaran itu ditentukan oleh otak peserta didik atau pemahamannya dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa kognitivistik itu berhubungan erat dengan kecerdasan seseorang istilah kognisi adalah konsep umum yang mencangkup seluruh bentuk pengenalan termasuk di dalamnya mengamati, menilai, memperhatikan, menyangka, membayangkan, dan juga menduga sedangkan menurut Myers menjelaskan bahwa kognisi merupakan kemampuan membayangkan dan menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan penggambaran tersebut kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivistik yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu proses pembentukan pengetahuan itu ditentukan oleh pelajar itu sendiri sesuai dengan kemampuannya teori ini juga bisa diartikan sebagai sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya atau bisa juga dikatakan bahwa teori konstruktivistik ini siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah mencari ide dan juga membuat keputusan siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi selain itu siswa terlibat secara langsung dengan aktif mereka akan ingat lebih lama semua konsep kemudian teori yang terakhir yaitu teori humanistik teori ini secara khusus mengkaji keunikan dan kualitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri terutama dalam hal potensi pengembangan diri dan juga kehendak bebas teori ini bertujuan untuk menjadikan manusia mampu mengekspresikan dirinya sendiri sebebas-bebasnya sehingga segala potensi dapat tersalurkan dan memberikan kebahagiaan bagi manusia sendiri manusia diberikan kebebasan belajar untuk mengembangkan potensi atau kecerdasannya nah meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal dengan kata lain teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh